Halo Sobat Gunlar di manapun berada semoga sehat selalu dan salam buat keluarga di rumah Di video kali ini kita akan mencoba berbagi tips and trik cara membuat gantungan kunci custom acrylic plus resin seperti ini Bagaimana cara pembuatannya kita simak terus videonya Langkah yang pertama adalah kita nyeting dulu alias ngedesain ya ala-ala kadarnya saja seperti ini di CorelDRAW terserah Sobat ya memakai CorelDRAW versi apapun itu bisa dilakukan ataupun mungkin Sobat bisa gunakan aplikasi yang lain seperti Photoshop yang jelas kalau kita seperti ini ngedesainnya di sini ada foto lalu dikasih nama setelah itu dikasih line art atau counter di pinggir gambarnya untuk nanti kita potong ya dan ini untuk settingan kita dibentuk yang nama ya nama saja seperti ini fontnya terserah Sobat ya dipilih-pilih sesuai selera ataupun sesuai keinginan konsumen warnanya pun sama ditentukan sesuai keinginan konsumen ataupun sesuai keinginan Sobat yang jelas kita berkreasi saja ya untuk font dan selanjutnya adalah proses cetak disini kita menggunakan bahan stiker vinil dengan diprint di print laser serok ya dan ini hasilnya seperti ini lalu kemudian kita akan lanjutkan ke proses laminasi ya disini kita memakai laminasi dingin yang glossy oke jadi Sobat bisa pilih ya bisa glossy bisa dok ataupun yang 3D dan sebagainya masih langkah selanjutnya sekarang kita bagian nempel ya bagian stiker yang tadi udah kita potong Oh ya hanya informasi motong stikernya bisa manual atau bisa pakai cutting stiker terasa Sobat ya kalau misalkan banyak pakai mesin cutting stiker supaya lebih cepat kalau misalkan belum punya pakai gunting aja ya jadi biar hemat tapi ya menguras energi juga disini kita akan tempelkan di bahan akrilik tebalnya dua milimeter 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 ya milimeter ya banyak kita tempel-tempel aja ini udah penuh ya jadi sekarang tinggal motong ini selanjutnya adalah bagian ngeganengan tetangga ya artinya kita motong menggunakan mesin sirkular saw atau scruel saw apapun itulah ya pokoknya mesin gergaji ukir seperti itu mereknya kita sebutin aja kita pakai merek modern dengan harga kisaran di harga 1 jutaan ya yang kita beli tahun lalu Alhamdulillah ini masih aman ya menggunakan mata gergaji pipih ya bukan yang viral eh viral yang spiral bukan yang spiral ya jadi kita pakai yang kisaran dipercepat saja kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan inilah hasil potongan kita kali ini ya lumayan alhamdulillah lumayan banyak dan lumayan juga panas cangkeng ya kalau potong banyak-banyak seperti ini ya disukuri dan alhamdulillah nah ini mata gergajinya seperti itu oke selanjutnya adalah kita akan ngeresin langkah kedua terakhir adalah proses ngeresin seperti ini ya ini satu-satu kita resinnya dengan takarannya 3 banding 1 oh iya ini resinnya resin lekal yang seperti di video sebelumnya yang dipakai untuk medali wii sudah takarannya 3 banding 1 terserah mau ditimbang mau dipakai sendok takar dan sebagainya yang penting 3 banding 1 saja setelah ini kita akan tunggu 12 jam supaya dia menjadi kering sempurna oke next kita lanjutkan aja ngeresinnya selamat menikmati setelah menunggu 12 jam ternyata hasil resin kita berhasil dan ini sudah kering sempurna seperti ini sudah kita bisa tekan-tekan ini sudah mantap seperti ini lalu selanjutnya adalah proses pengeboran pengeboran apa ya pokoknya dibor ya dibolongin buat gantungan kuncinya oke langkah paling terakhir adalah proses pengeboran ya ini pengeboran dibolongin saja supaya dia nanti bisa menggantungkan ya menggantungkan kunci yaitu mata bornya kita pakai nomor 2 nomor 2 pernah kita liatin ya kalau gak salah mata bornya seperti ini oke dan ini nampak setelah kita pasang gantungan kuncinya ya atau ring gepengnya bisa ring gepeng ataupun ring bulat ya terasa ring ring jelas bisa digantungkan lah seperti itu beserah sobat pilihannya apapun itu nah sekarang kita kalau sudah seperti ini kita packing ya packing di plastikin lalu dikirim ke konsumen oke itulah beberapa tips entry kali ini semoga menginspirasi dan buat sobat yang mau belajar ya silahkan saja ya kalau mau pesen juga silahkan bisa di DM ke kita ya oke saya Deddy Gunnar sampai bertemu di video sebanjutan selamat menikmati